Halo selamat pagi pemirsa was-was, dengan suasana hangat di pagi ini saya Christy Julia akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di was-was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Setelah mendekam selama tujuh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung, akhirnya mantan vokalis kangen band Andika Mahesa Setiawan dinyatakan bebas pada hari Senin kemarin. Kebebasan yang didapat Andika ini hanya berselang empat hari usai Hari Raya Idul Fitri. Keluarnya Andika dari Hotel Prodeo, tempatnya menginap selama tujuh bulan ini, disambut oleh sang istri Caca. Sesaat sebelum tubuhnya meninggalkan rutan, Andika menyempatkan diri untuk mengucap salam perpisahan dengan para petugas LP seperti berikut ini. Jangan lupa untuk mengucap salam perpisahan dengan para petugas LP seperti berikut ini. Jangan lupa untuk mengucap salam perpisahan dengan para petugas LP seperti berikut ini. Pembebasan Andika ini tentu saja menjadi berkah luar biasa bagi Andika beserta keluarganya. Sebelumnya Andika dihukum akibat kasus pidana melarikan perempuan di bawah umur yang bernama Caca. Belakangan Caca diperistri oleh Andika ketika Andika masih mendekam di penjara. Dan kini antusias atas kebebasan Andika ini juga dirasakan oleh seluruh petugas rutan. Oleh petugas LP, Andika sengaja didaulat untuk membawakan sebuah lagu hasil ciptaannya selama menjadi warga binaan. Usai menghibur semua warga binaan yang tengah bersilaturahmi dengan sanak familinya, tiba-tiba saja keharuan merasuki Andika. Kita akan tampil Andika untuk melakukan perpisahan kepada seluruh warga pemasyarakatan. Hari ini Andika bebas ya. Andika akan membawakan sebuah lagu ciptaannya yang akan dinyanyikan oleh Andika sendiri. Untuk menghibur bapak dan ibu serta seluruh warga binaan pemasyarakatan. Untuk menghibur bapak dan ibu serta seluruh warga binaan. Di saat keluarga dan orang terdekat Andika begitu bersyukur atas kebebasannya, para personil kangen band tak nampak di hari pembebasannya ini. Ya, sejak dirinya dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, sahabat-sahabat Andika yang dulu pernah mengulang sukses bersama kangen band, tak satu orang pun hadir untuk memberinya semangat. Namun bagi Andika, yang terpenting dan langkah pertama tujuan Andika pasca menjadi manusia bebas adalah mengunjungi Widjawati, yang tak lain adalah ibu kandungnya yang bermukim di kota Bandar Lampung. Inilah kali pertama Andika menjumpai wanita yang telah melahirkan dirinya setelah 17 tahun hubungan ibu dan anak ini nyaris putus. Kabarnya, ayat diri Andika menjadi penyebab mengapa jalinan silaturami antara ia dan ibunya menjadi terputus. Alhasil, sejak saat itu Andika tinggal dengan ibu angkatnya, Susi Lawati, yang senantiasa mendampinginya di saat keterpurukan melanda dirinya. Kini, entah apa yang mendorong Andika, hingga ia ingin sekali bersimpu serta mencium kaki ibu kandungnya atau sungkem, seperti terlihat berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Abang enggak tahu berpada apa yang menyebabkan. Kita doanya. Iya. Dan apa, sama mama, sama pending kedua. Permintaan apa yang pertama Anda terkambang? Doa buat ke Andika. Ya, doa untuk sukses kembalilah. Semoga. 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 Kebahagiaan ternyata tak hanya dirasakan oleh Andika serta keluarganya. Para tetangganya yang mengetahui jika ia telah bebas, satu persatu ikut bersuka cita dengan pembebasannya ini. Sayang, ketika Andika banyak dielulukan, sang bunda justru tak begitu paham akan profesi anaknya itu. Namun dibalik suka cita itu, Andika masih menyimpan misi yang harus segera ia kerjakan. Salah satunya adalah membelikan sebuah televisi baru untuk ibu kandungnya. Indonesia 2 Indonesia 3 Pekerja apa sih? Pekerja. Dik tanya di rumah, Dik, KAJH Bo, Andika ganteng gak sama sekarang? Ya ganteng! Saya pembenci ketika Anda menjadi depan Yang kedua adalah keuburan rumah-rumah ya Sama istri kumpulnya dikambul Sekarang saya pengen Ngekubur emak kembalawan kakak kamu aja banyak bagian putih-putih banget nih Permintaan nyokap yang beliin TV dik gimana dikambul? Ya kalau TV, misalnya lo kasih waktu minggu-minggu ini aja kan ke TV Kebetulan ada juga kemarin Sisa-sisa perjuangan 17 tahun terpisah oleh waktu Membuat Andika dan sang bunda ingin merajut kembali kepingan-kepingan cinta dan kasih Yang masih tersisa di antara mereka Kasih ibu sepanjang jaman Dan kini saatnya bagi Andika Untuk berbakti sepenuhnya pada wanita yang telah bertarung nyawa untuknya Dan beginilah cara Andika meluapkan kegembiraannya bersama sang bunda Yang telah terpisah selama 17 tahun Terima kasih telah menonton Indahnya masa-masa libur lebaran bersama keluarga besarnya Dengan mengunjungi Taman Wisata Air di kawasan Cilengsi Lantas seperti apa sukacita libur lebaran yang Juppe jalani kemarin? Mengapa dalam liburan tersebut tak nampak sosok Sri Wulansi dan Gaston Castanyo? Pemirsa simak kabar tersebut setelah jeda pariwara berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!